Al-Imam Abu Bakar Muhammad Al-Bazaz Al-Baghdadi Salah seorang ulama, pembesar ulama yang hidup di era 6 Hijriah Awal abad 6 Hijriah Beliau ini pernah mondok, Imam Al-Bazaz, mondok di Makkah Nasibnya sama seperti kalian Tengah-tengah mondok, kehabisan uang saku Mau transfer pada waktu itu abad ke 5 Hijriah Belum ada ATM Belum ada bank seperti yang saat ini ada Mobile banking juga belum ada Pada waktu itu masih abad 5 Hijriah Kelaparan ini Al-Imam Abu Bakar Al-Bazaz Seorang santri Tapi kemudian apa? Tengah-tengah dia beribadah di Masjidil Haram Tengah-tengah dia toaf Berputar mengelilingi Kaabah Dia menemukan satu kantong yang terbuat dari sutra Alhamdulillah Barokahnya santri yang ibadah istighosai Mempeng akhirnya dapat kantong sutra Dilihat di dalamnya itu kalung mutiara Imam Abu Bakar Al-Bazazaz senangnya minta ampun Dia bawa pulang itu kalung Sambil berharap kalung ini Kalau saya jual ini berapa kira-kira Satu riwayat dia sempat bertanya Ini berapa kira-kira harganya Ini mahal sekali Dia, wah ini nanti bisa saya buat mayoran Dengan teman sekamar Ketika dia mau pulang Ada orang tua Keluar dari Masjidil Haram Teriak-teriak Kalung ku hilang Kalung ku hilang Dari kantongnya sutra Siapa yang menemukan Kembalikan Abu Bakar Al-Bazaz dengar Ini orang kehilangan Kehilangan kantong sutra Yang di dalamnya ada mutiara Enaknya gimana ya Saya kasihkan Gak cito mayoran Kalau Enggak saya kasihkan Jadi mayoran Tapi ingat kata-katanya mustahik Dikongkong jujur Akhirnya Kantong ini diberikan kepada Sang pemiliknya Setelah sang pemiliknya Bilang ciri-cirinya ini Ini dan ini Diberikanlah itu kepada Sang pemiliknya Sang pemiliknya Ini tadi bilang Kamu ku beri hadiah 150 dinar Moh Terus kadung Ketauan Ikut duduk Wekku Gak jadi mayoran Sudah Ambil saja Kemudian Abu Bakar Al-Bazaz Kembali lagi puasa Seperti santri-santri yang lainnya Gak oleh rejeki mane Setelah dia tamat Dari Madrasah Setelah dia selesai Dari pondok Kemudian dia Merantau Untuk berdakwah Di tengah-tengah Perjalanan Dia terkena Badai ombak Kemudian Peraunya pecah Dan kemudian Dia berpegangan Dengan serpihan kayu Pecahan perahu Kemudian dia terdampar Pada satu daerah Disitu dia bertemu Dengan masyarakat Yang masih belum bisa Membaca Dan belum bisa menulis Dia ajari Cara membaca Dia ajari Cara menulis Disitu dia mengajar Mengaji Disitu dia menjadi Imam masjid Lama-kelamaan Dia bersama Dengan masyarakat sekitar Dan semakin intim Masyarakatnya Bu juga sadar Ini guru saya Belum menikah Ayo Kita carikan Sang guru ini Seorang wanita Agar guru kita ini Tidak telat menikah Kemudian masyarakat Yang menjadi santrinya Imam Al-Bazas Ini kemudian Punya satu calon Perempuan yang Cantiknya Luar biasa Dan kebetulan Dia seorang Seorang yang Baru saja Ditinggal oleh Orang tuanya Oleh bapaknya Para santri Ini kemudian Tanya kepada Imam Al-Bazas Kiai Jenengan Mau gak menikah Dengan seorang Perempuan Saya lihat Jenengan kok Kasian Gak punya pendamping Masa Kiai kok Gak punya Bunyai Ini Ada Calon Cantik Kiai Jenengan Mau apa Enggak Ya cobalah Kita lihat Dululah Kita taruh dulu Akhirnya Dipertemukan Imam Al-Bazas Dengan Perempuan tersebut Ketika Imam Al-Bazas Ini melihat Si perempuan Matanya Terbelalak Bukan pada Wajahnya Tapi pada Kalung Yang dipakainya Setelah itu Ditarik Sama Santri-santrinya Sampian Kok bisa Lihat Kalungnya Enggak Lihat Wajahnya Ini Gimana Ini Saya punya Sejarah Dengan Kalung Ini Orangnya Kan cantik Enggak Tahu Tapi Saya punya Sejarah Dengan Kalung Ini Kalung Ini Pernah Aku Temukan Ketika Aku Mondok Di Mekah Dan Aku Berikan Kepada Pemiliknya Masyarakat Pun Kemudian Sadar Masya Allah Perempuan Ini Punya Bapak Dan Bapaknya Ini Seorang Yang Alim Seorang Yang Zuhud Bapaknya Ini Berdoa Kepada Allah Ya Allah Nikahkan Anakku Dengan Seorang Laki-laki Yang Membuat Aku Terheran-heran Karena Sifat Amanah Nikahkan Anak Perempuanku Ini Ya Allah Dengan Seorang Laki-laki Yang Menemukan Kalungku Ini Dan Dia Punya Sifat Yang Amanah Yang Luar Biasa Ternyata Yang Dimaksud Oleh Si Laki-laki Ini Bapaknya Perempuan Ini Ternyata Dirimu Wahai Abu Bakar Al-Bazaz Subhanallah Makanya Makanya Para Santri Al-Mah Rusia Kedepankan Sifat Amanah Bisa Dipercaya Orang Sada Nyongkel Lemari Konco Orang Sada Nyolong Bondone Wong Leo Tetap Dengan Keinginan Kamu Yang Seperti Itu Tetap Dengan Keadaan Kamu Yang Seperti Itu Daripada Sampai Gosop Daripada Sampai Mencuri Yakin Ada Bidadari Yang Akan Menanti Kalian Ini Makanya Kalian Kalau Pengen Nasibnya Baik Cepat Ketemu Karum 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 Jodoh Kalian Kalian Harus Kedepankan Sifat Amanah Insya Allah Bidadarinya Allah Yang Ada Di Dunia Yaitu Jodoh Kalian Akan Menanti Kalian Karena Kalian Memiliki Sifat Yang Amanah Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Ada Manfaatnya Oh Bisa Terima kasih.